Halo para pendengar, dimanapun kalian berada, balik lagi ke pembahasan Overlord dan kali ini gue akan ngebahas secara singkat 4 orang NPC yang cosplay jadi saplimbing di game Masked for the Dead. Hal ini bisa terjadi karena pada saat itu sedang berlangsung event spesial yang disebut Sea of Possibility atau Lautan Kemungkinan, dimana keinginan para NPC untuk bisa bertarung bagaikan pencipta mereka, ngebuat mereka terpanggil dengan ekipmen yang sama seperti penciptanya. So ini dia pembahasan singkat tentang cosplay para NPC. Cosplay pertama adalah karakter Demiurge yang cosplay jadi Ulbert alain Odell. Semua yang Demiurge gunakan disini adalah ekipmen milik Ulbert, mulai dari topi, topeng setengah wajah, baju berwarna hitam, dan cuba merah yang dapat mengeluarkan tangan. Kalau kita lihat disini, sepertinya tangan itu dapat membantu penggunanya untuk dapat mengeluarkan dua sihir tambahan secara bersamaan. Makanya Demiurge dapat menyerang dengan menggunakan empat macam sihir sekaligus. Disini juga bisa kita lihat kalau desain karakter Demiurge dibuat semirip mungkin dengan Ulbert yang adalah monster berbentuk kambing. Ini bisa dilihat dari adanya tanduk kambing di kepalanya Demiurge dan juga sepatu panjang berwarna hitam dengan hak tinggi yang dibuat agar terlihat mirip dengan kaki kambingnya Ulbert. Bahkan Demiurge mengubah bentuk tangan dan kukunya agar terlihat mirip dengan tangannya Ulbert. Nah, ketika Demiurge menggunakan skillnya, dia terlihat sangat menikmati proses itu di mana dia tertawa sambil menyebarkan ledakan. Hal ini mungkin dikarenakan sifat bawaan Demiurge yang memang sadis, tapi bisa juga Demiurge mencoba bertingkah seperti Ulbert yang dijelaskan sebagai seseorang yang sangat terpaku dengan kata jahat. Kedua adalah karakter Shaltir yang cosplay jadi Peroroncino. Dari desain karakter Shaltir, bisa kita lihat kalau equipment yang Peroroncino yang digunakan adalah panah andalannya yaitu Gaibo, dua pasang gaun light emas, armor yang dipakai untuk menutupi area dada, helm emas, armor yang menutupi area pinggang, dan juga pelindung kaki berwarna emas. Di sini juga Shaltir mengeluarkan dua pasang sayap, yaitu sepasang sayap vampir dan sepasang sayap Valkyrie, agar dia bisa terlihat mirip dengan Peroroncino yang juga mempunyai dua pasang sayap. Kalau kita perhatikan ketika Shaltir menggunakan Gaibo, panah yang dia tembakan terlihat berwarna biru. Padahal ketika Ainz menggunakan Gaibo di season 1, panah yang ditembakan justru terlihat berwarna kuning. Nah mungkin di sini Shaltir mencoba menembakkan panah dengan elemen suci, makanya panahnya berwarna biru. Sama seperti ketika dia menggunakan skill Purifying Javelin untuk menyerang member Black Scripture. Nah setelah ditembakan, panahnya pun meledak dan menciptakan pilar cahaya, yang terlihat mirip dengan Super Tier Magic Fallen Down. Pilar cahaya ini muncul sebagai efek ledakan, karena skillnya Shaltir dibuat mirip dengan Peroroncino, yang mana Peroroncino suka dengan efek serangan yang meledak-ledak. Ketiga adalah Yuri Alfa yang cosplay jadi Yamaiko. Dari semua karakter tadi, menurut gue cosplaynya Yuri adalah yang paling bagus, dan mempunyai animasi skill paling enak dilihat dengan beberapa efek slow motion. Dari cosplaynya Yuri, bisa kita lihat kalau equipment yang Yamaiko gunakan adalah topi, baju kuning dengan rantai di dada, dan juga sepasang gaunlet raksasa berwarna merah. Dari skillnya, bisa kita lihat kalau gaunlet milik Yamaiko dapat mengeluarkan cahaya berwarna merah ketika digunakan untuk menyerang. Dan sepertinya efek gaunlet ini mirip dengan senjatanya Yamaiko yang lain, yaitu Female Sensei Iron Fist of Wrath, yang dapat memberikan efek knockback kepada musuh. Makanya kita diperlihatkan musuh yang terdorong mundur setelah terkena pukulannya Yuri. Atau kemungkinan lainnya, disini Yuri menggunakan teknik Kigong ketika menghantam musuh, sehingga membuat musuh dapat terdorong mundur dan gaunlet yang dia pakai menyala. Nah buat yang lupa, Yamaiko adalah sublimbing yang berfokus sebagai support healer dan juga tank. Makanya senjata yang digunakan tidak berfokus ke damage, melainkan lebih berfokus ke efek knockback agar dia bisa mendorong musuh menjauh darinya. Dan NPC terakhir yang cosplay jadi sublimbing adalah Naberal Gamma. Terima kasih telah menonton! Seperti yang kita lihat, disini Nabe cosplay jadi penciptanya, yaitu Nishiki Enrai yang adalah seorang ninja. Equipment yang Nabe pakai adalah pakaian ninja berwarna hitam dengan armor putih yang melindungi area kaki, pinggang, dan juga tangan. Senjata yang Nabe bawa juga sama seperti Nishiki Enrai, yaitu sebuah dagger hitam dengan sisi berwarna biru. Nah ketika gue perhatikan desain karakter Nabe, disini gue baru nyadar kalau ternyata, benda putih yang ada di kepalanya Nishiki Enrai bukanlah topeng, melainkan pelindung kepala. Dan wajahnya Nishiki Enrai ternyata ada di bagian bawah pelindung kepala itu, dan ditutupi dengan kain hitam. Ya, kira-kira mirip seperti Hanzo yang muncul di season 4 Overlord, di mana mereka menggunakan kain untuk menutup wajahnya. Nah, karena Nabe hanya menggunakan pelindung kepala tanpa pakai penutup wajah, makanya kita bisa melihat wajahnya Nabe. Selain itu, Nishiki Enrai juga menggunakan kain hitam yang cukup panjang di area lehernya, dan desain ini diganti dengan rambutnya Nabe yang diikat ke belakang. Kalau kita lihat skillnya, sepertinya Nabe menggabungkan jurus ninjanya dengan serangan petir. Karena seperti yang kita lihat di anime, Nabe selalu terlihat menggunakan sihir petir. Selain itu, alasan lain kenapa Nabe menggunakan sihir petir mungkin saja untuk meningkatkan kecepatannya, atau setidaknya ngebuat dirinya terlihat cepat. Karena berdasarkan penjelasan di Overlord Prologue 1, Nishiki Enrai adalah tipe karakter ninja yang mengendalikan damage besar dan juga speed yang sangat tinggi. Selain menggunakan dagger hitam, Nishiki Enrai juga mempunyai dua dagger lain yang disebut Amaterasu dan Tsukuyomi. Ini adalah dua bilah dagger yang Ains pakai ketika dia melawan Shaltir di akhir season 1, dan ini juga adalah senjata yang Nabe pakai ketika dia menggunakan skillnya. Nah, itu tadi keempat NPC Nazarick yang cosplay jadi Supreme Beam pencipta mereka masing-masing. Sampai sekarang, baru mereka berempat yang cosplay jadi Supreme Beam, dan ke depannya pasti akan ada lebih banyak NPC yang cosplay jadi Supreme Beam lain. Contohnya, masih ada Sebas yang bisa cosplay jadi Touch Me, Kyohuko yang bisa cosplay jadi Lucifer, Pandora Aktor yang bisa cosplay jadi Momongga, dan yang paling menarik adalah solution yang cosplay jadi Hero-Hero. Nggak kebayangkan, akan seperti apa solution ketika cosplay jadi Hero-Hero yang adalah monster tipe slime. Apakah ini berarti, solution harus berubah jadi slime dulu sebelum cosplay jadi Hero-Hero. Belum lagi Aura dan Mare yang entah bagaimana bentuknya ketika dia cosplay jadi buku-buku Cagama yang adalah monster tipe slime. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Ketika gue buat video ini, nggak ada petualang ada mantai dan juga nggak ada sawerianya. So langsung aja, gue ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang udah nyawer, dan gabung jadi membership sampai saat ini. Thank you and bye-bye.